Selamat siang Kak Tia Sebelum kita mulai wawancaranya Sebelumnya terima kasih sudah Mau kami wawancarai Tema wawancara kami kali ini Itu tuh tentang self-confident Dengar-dengar Kak Tia ini sering Jadi ketua kelompok ya Ya lumayan sering Kalau begitu kita langsung ke pertanyaannya saja Pertanyaan pertama Gimana sih cara Kak Tia itu punya Self-confidence buat jadi ketua kelompok Kalau awalnya sih sebenarnya Keseringan ditunjuk gitu ya Sama teman-teman kelompoknya Tapi akhirnya juga kan Kalau udah ditunjuk mau gak mau Tetap harus bertanggung jawab Jadi berusaha supaya bisa Kira-kira mengatur kelompok itu gimana Nah dari situ tuh juga Dapat gimana bisa Lebih Lebih percaya diri Sama Lebih percaya diri juga Sama diri kita sendiri Tentang kemampuan kita Dan juga supaya Lebih percaya diri untuk Bisa Mengatur Kayak suatu Kelompok Kira-kira Pernah merasa terbebani Gitu gak Menjadi ketua kelompok Kalau terbebani sih Pasti iya ya Karena kan awalnya Gak mau jadi ketua kelompok Terus tiba-tiba Yaudah kamu aja Kamu aja gitu kan Kayak didorong-dorong terus Nah itu kan Juga pasti ada Kayak ngerasa Ya ampun Aku udah jadi ketua kelompok Artinya aku harus Bertanggung jawab gitu loh Supaya Pinerja dan hasil kerjaan Nanti dari kelompok ini tuh Bisa bagus Oke selanjutnya Apakah kamu pernah Ngerasa kayak Gak percaya diri Atau Kayak kurang gitu Dalam ngatur kelompok kamu Kalau pernah Coba ceritain Kalau Jadi pertanyaannya tuh Pertanyaan gak Jadi gak percaya diri Ketika ada dalam kelompok Gitu ya Ya betul Kalau gak percaya diri Mungkin Pasti sering kayaknya ya Karena kan Bisa aja Kadang itu Ngerasanya Ya ampun Aku ini Ngatur kelompok Begini Bener gak ya Terus Kalau misalnya Anggota kelompoknya Nanti begini Aku bantu kayak gini Bener gak ya Nanti kalau misalnya Aku gak bisa bantu Gimana ya Nah itu kan Juga Jadi salah satu Hal yang harus Aku pikirkan gitu loh Kalau menjadi ketua kelompok Jadi kurang Percaya dirinya Di situ sih Lalu Menurut kamu Self confidence itu Perlu gak sih Kalau Mempengaruhi kamu Untuk menjadi ketua Terus Kira-kira Ada halangan gak Untuk komunikasi Dengan anggota gitu Kalau untuk menjadi ketua Tentu aja Harus punya self confidence Karena kan Kalau gak percaya diri Biasanya Istilahnya mungkin Gini kali ya Kalau misalnya Gak percaya Sama kemampuan diri sendiri Kita kan gak bisa Ngebantu orang lain Jadi kalau untuk menjadi Seorang ketua Tentu aja Self confidence itu Diperlukan gitu Terus pertanyaan selanjutnya Tadi apa ya Kayaknya kurang jelas Kira-kira itu Mempengaruhi Dengan komunikasi Kamu dengan anggota Pernah gak ada Kayak Apa namanya Kayak Susah berkomunikasi Dengan anggota gitu Karena mungkin Kurang percaya diri Apa gimana Atau sungkan Kalau untuk berkomunikasi Mungkin juga sulit ya Karena kan Apalagi kalau sekarang itu Juga Lagi pandemi Jadi Untuk komunikasi langsungnya Kan juga susah Keseringan kan juga Pakai chat Nah itu kan juga Kadang perlu dipikirin Bahasanya yang enak Itu gimana ya Ngomongnya Gitu Lebih Sulitnya Gimana cara Menyampaikannya Kadang Oke Selanjutnya Bagaimana Tips and trick Dari kamu nih Biar bisa jadi Ketua kelompok Yang punya self-confidence Dalam memimpin Kelompoknya Tips and trick Kalau untuk Memimpin Kelompok itu Pertama Untuk punya self-confidence Perlu ada Self-confidence ya Nah untuk Meningkatkan Self-confidence itu Mungkin Perlu Ngeliat dulu Kedua Dari situ tuh Oh ternyata Aku bisa gini Artinya Kayak kita bisa tahu Kalau keunggulan kita tuh Di bagian mana Kita punya keledihan itu Di bidang apa Nah dari situ tuh Bisa mulai Meningkatkan Meningkatkan Kepercayaan diri kita Gitu Nah Kalau untuk Di dalam kelompok Saranku sih Tipsnya Mungkin Lebih sering aja ya Nyatain pendapat Kalau misalnya Ada yang kurang Eh ini kok Kira-kira Dia Diomongin aja dulu Sama teman ikutnya Jadi Nanti dari pendapat-pendapat itu kan Juga kita bisa belajar Nah itu Oh ternyata itu begini Oke Sekian Wawancara Dari kami Makasih banyak Buat Kak Tia Yang udah jadi Sumber kita Makasih banyak Makasih Maaf kalau ada Salah kata ya